kali ini saya akan memperkenalkan sebuah custom room gaming versi 2 cuy di vmos pro viv fix oke sebelum ke tutorial langkah baiknya kalian stay tune ya karena ini sedikit sulit kalian untuk mendownloadnya rumenya saya kasih teka-teki biar sedikit kalian belajar paham karena saya juga bikinnya rada hece karena ini berbasis bit.ly ya link masih mediafir cuman saya short menjadi bit.ly tentunya pendek sekali ya nanti ada di video pencerahan ya tentunya kalian tonton sampai habis buat yang belum tahu apa itu vmos vmos itu adalah virtual ya yang sudah tahu mengajak dong yaitu virtual buat custom room kita bisa install room contohnya Xiaomi Oppo ataupun yang lainnya room gaming silahkan kalian download dulu ya aplikasi vmos nya disini ada dua versi ya untuk versi Android menyesuaikan di handphone kalian nanti saya sertakan di description dan di video saya yang sebelum sudah ada ya dan ini adalah custom room nya ya cuman 600 MB langsung saja kita install vmos nya yang belum tahu ya cara penginstalannya seperti biasa dan kita langsung buka ini harus koneksi internet ya ini buat yang belum tahu nah langkah pertama kalian klik harga nih kalau sudah seperti ini ya harga izinkan di sini ada butuh setting klik itu setting di sini kita hidupkan ya pilih yang timos terus kembali tinggal set up yang biru kita klik yang biru di sini jika kalian mau digin di sini karena sih ini gratis cuy tidak bayar ya kita klik profil nih ada profil ya maka akan masuk seperti ini dan kita klik vmos seperti ini ya di sini kita harus registrasi dulu registar registrasinya kita gratis seneng aja cuy enggak bayar cuman verifikasi nanti ya ke email jadi harus aktif oke saya contohkan ya kita centang ardu jangan lupa ya yang ini dan register di sini kita langsung ke ke email sudah masuk ya vmos pro verifikasi nomornya nih kita klik dan kita salin nomornya saja kawan-kawan kalian kalian kalin dan kita masukkan di sini kita pastikan di sini waduh tidak dipastik cuy 76 27 23 ini waktu ini waktunya cuy aduh sip hampir saja cuy habisin waktu ya Nah seperti ini ya cuy sudah langsung permium cuy no ada usernya sih cara penginstalannya klik yang tanda plus ini nah disini bebas sih di sini juga kalian mau coba-coba silahkan download dan disini langsung saja ya ke isi video klik titik 3 ini disini disini ada dua ya yang bisa yang kedua ini kita langsung pilih yang kedua dan tentunya biasanya cari ya biasanya di follow download ya kalau menggunakan Google Chrome dan jika menggunakan usai brosur pastinya ada usai di usai download nah seperti ini namun hal seperti ini kebel cuy lambat ya nah adanya biasanya disini cuy oke tengah langsung kembali saja kita akan menggunakan metode recovery cuy caranya kalian pergi dulu ke ini ya file manager penyimpanan ponsel dan cari ROM yang sudah kalian download contohnya ini dan kita langsung pindahkan ya cuy ini akan ke penyimpanan ponsel masih ya dan kita cari folder vmos nah ini dia cuy vmos dah klik yang backup dan kita tinggal pindahkan ke sini ini akan beda ya caranya ya kita akan pilih nomor satu cuy kita buka lagi vmosnya oke klik tanda plus klik tanda tiga ini dan kita pilih yang nomor satu niris dvm metode yang ini cuy pakai recovery ya recovery yang lebih cepat cuy dan ini adalah rumenya sudah ada ya mode pro gaming versi dua kita langsung review cuy lang start recovery cuy ini ada nih ya cuy kalau pakai tahap ini biasanya 100% berhasil dan cepat cuy kalau lewat yang kedua biasanya kebel cuy ya kebotingnya lama cuy dan botlog kita harus dikembalikan dan install ulang lagi seperti itu cuy intinya mah lama cuy mendingan pakai cara ini ya lebih kenceng cuy lihat noh oke saya anggap kalian sudah paham ya jangan skip linknya panek cuy kalian tinggal catat ya Google Chrome ataupun di browser ya tempelkan bit lainnya yang ada di video nih disini ada kan tuh tuh cuy oke cuy sudah masuknya ini dia cuy mantap sekali cuynya botingnya has togen dan ini ini adalah penampakan dari ram rumnya cuy oke seperti ini acu kita coba lihat dulu di setelan cuy kita kesini ke setelan cuy ini super user sudah grade ya grad itu sudah aktif cuy jadi kalian enggak usah download lagi ya rootchecker yang ada di flystore karena itu rootchecker yang versi sekarang dan ini rootnya masih persilang lama ya super user nya masih warna biru cuy kalau yang sekarang warna hijau yang ada di flystore tahun sekarang itu yang harus warna hijau cuy ya dah ya cuy ini masih ada bevice nya cuy oke seperti ini ya cuy kita akan tentang perangkat cuy dan kita akan aktifkan dulu ya cuy mode pengembangnya Android 12 cuy gaming mod dan biasa kita ke opsi download followers ini khususnya yang buat baru join disini sudah aktif ya lihat review multi prosesnya ini nanti akan memperbarui Google fly ya Google service menyempurakan secara otomatis biasanya mendownload ya saya matikan saja dan disini debukung USB kalian boleh aktifkan ya untuk mempercepat Ginerza Fimos ke ini ya rumbawaan cuy oke disini sudah satu MB cuy lihat ukuran penyanggapnya satu MB cuy itu pastinya kencang sekali cuy buat main game cuy ya oke cuy disini ya seperti biasa enggak usah di atik-atik ya udah fix di versi 2 cuy oke kita langsung saja cuy native root checker ini adalah bawaannya ya di room ini kita langsung wik tepi semua cuy ini tidak kedetek ya hebat nih subinari tidak kedetek kalau kedetek semua cuy bahaya cuy Google flynya enggak bakalan bisa dibuka cuy kita buka dulu nah ini tinggal kalian tinggal login saja cuy ya kita lihat disini cuy ada apa aja suya aplikasinya Oke ini adalah latsky pacar cuy dan game guardian yang tahu game guardian itu buat hack-hack game cuy dan latsky pacar juga untuk mempermiumkan aplikasi cuy yang permium yang tidak permium bisa permium cuy contohnya adalah ini ya cuy ya vimax ini sudah saya muftahirkan pakai latsky pacar cuy saya buka latsky pacarnya ini dia cuy latsky pacarnya seperti ini ya cuy nah seperti ini cuy jika ada aplikasi yang mau kalian formium kan contohnya ini disini ada menu patchnya ya lihat Hai belajar-belajar aja ya nanti kalian ini odek dan untuk fursasnya juga ada di dan ini adalah game guardian cuy ya ini game guardian ada dan terminal emulator juga ada ya dan coba kita cek lagi super usernya klik show nah ini adalah pengizinan cuy ya kita pilih nomor tiga cuy yang bawah nih cuy dan kita allow izinkan kalau itu ya cuy nah kita tinggal coba saja untuk akses buat Google ya atau streaming dan download apakah berjalan tes pingnya Oke berjalan cuy ya lihat berjalan cuy tidak ada kendala ya cuy Oke kita kembali saja cuy dan kita coba buka expose cuy nice expose juga sudah berjalan cuy ya Oke ini adalah hit apa cuy kita coba lihat cuy ini adalah hitbox location waduh ini buat ini cuy ini nuyul nuyul gojek nih Oke kita next aja itu mah ini adalah L speed Oke sambil kita mengaktifkan L speed kalian tinggal lihat ya di sini ya ini penting sekali untuk L speed cuy remember choice forever cuy biasa ya aktifkan izinkan kita langsung mulai jadi untuk penggunaan game Guardian hati-hati ya untuk rom ini buat ML masih oke Fabji oke ya game-game online lain oke jadi saya belum coba yang namanya FF yang di romini katanya pemapak susah ya di Vimos ini ya dan far like kemarin sudah saya tes masih tidak bisa cuy karena kemarin banyak saya nge-hack jadinya keamanan ininya di bertingkat sama developer game nya itu cuy cuy tapi jangan coba-coba ini ya coba-coba kalian nge-hack pakai game Guardian kalau belum tahu mah dan jangan juga pakai akun yang utama nanti kena ban cuy bahaya ya cuy kan heman kalau akun utama cuy jadi pakai akun ecek-ecek ya kalau mau nyomor jomak oke di sini sudah performa dan saya suka mode gelap lanjutkan dan selesai ini penting sekali cuy ya untuk tambah pancang lagi gitu sama HPnya cuy sama room ini cuy sama kita performakan semua Oke agar lebih maksimal ya di L speed ini kita klik di yang di atas ya ada tadi ya nanti akan muncul seperti ini dan disini kita klik CV tuner oke kita klik lagi yang itu dan opsi elitnya sebab kita kita buka nah disini untuk quick net PCP nya kita aktifkan dan net speednya ini wah kita langsung aktifkan tambah plus-plus cuy biar lebih ngebut kencang lagi cuy mantap sekalian cuy oke ini sudah ya enggak usah di apa-apaan memori virtual Coba kita lihat cuy nah disini bisa kalian aktifkan dan ataupun tidak ya ini bisa dinyalakan dan untuk ini untuk menyeimbangkan disini kita dua kali lipat cuy menyeimbangkan yang setelan ini ya romnya cuy ini akulasi akulasi nya kita diperbesar cuy sudah ya seperti ini aja cuy boleh kalian juga aktifkan yang ini cuy cuman boros sekali pasti HPnya cuy manajeram juga kita aktifkan disini untuk ini manajeramnya seimbangnya cuy ya kita langsung aktifkan game khusus game cuy oke sudah seperti ini cuy coba kita ketelik utama cuy disini oke penjadwalan boss dimatikan performa disini kita aktifkan penjadwalan cepat cuy 30 menit cuy buat sekarang oke cuy TV tuner dulu cuy coba kita lihat dulu cuy oke cuy sudah ya ini mas gini aja sudah cukup cuy kita kembali saja Oke kita akan langsung coba cuy ya game ppsp cuy ya kita export pilih yang ini ya cuy ya fin transfer sini saya sudah punya file gamenya ya kita transfer kesini cuy saya akan coba tes cuy main game disini cuy kita main game offline dulu ya karena kalau main online itu enggak ada cuy cuman ada mobil agent dan parlay saja cuy parlay harus download data dulu ya cuy kebal nantinya cuy space 2 cuy game oh iya di game disini cuy ini adalah game-game ppsp yang ada di HP saya cuy ob square import saja cuy langsung ini nah kita tunggu ya Nah dia akan berpop proses cuy kita bisa kembali saja nanti ada juga cuy ya nanti ada cuy kita langsung buka aja game ppsp nya cuy kita buka game ppsp nya disini cuy kita akan langsung tes bermain game offline dulu cuy sekali kita ke settingan dulu cuy disini settingan oven GL Oke masih standar ya cuy masih standar cuy Oke coba kita aktifkan yang ini ya cuy biar mantap cuy mantap jiwa ya kalian yang suka main game PS tinggal download file game nya saja cuy ya file iso cuy namanya itu cuy oke Sudahnya untuk grafis segitu aja setandar cuy Oke kita sudah masuk ya biasanya ada di folder vmouse file transfer ini deh cuy ya sudah kedetek cuy jika belum kedetek kalian setting detek dulu pilih dan vmouse file ini cuy nah sudah masuk ya cuy kita langsung buka saja cuy Oke cuy ya like you untuk linknya itu paham kalian tulis nih yang ada di video ini nih tuh ya seperti ini cuy ini berdua nih ngapain nih cuy saya juga lupa nih udah lama nih buka 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 doang ah ini gengerinya sangat membagongkan cuy aduh ini lagi apa nih cuy oke kita kembali dulu cuy ya lama ini urusannya cuy sudah oke ya main offline sudah oke dan online kalian tinggal download saja ya oke untuk caranya seperti ini aja ya kalian kembali ini kita akan matikan dulu cuy caranya kalian seperti ini cuy masuk ke Google Chrome dan di sini di atas ini kalian langsung tempelkan cuy dan langsung cari otomatis masuk ke media api cuy ya oke untuk menonotnya hanya seperti itu jadi kalian ya nggak menemukan masih bingung ya terserah ya kalau butuh ya perhatikan video saya sampai akhir ya cuy ya oke hanya cukup begitu saya cuy ini akhirnya wassalam semoga bermanfaat dan